Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Ketemu lagi di belajar bareng Bunda Caca Oh iya teman-teman Jangan lupa di like dan juga subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Kalau Bunda upload video pembelajaran yang baru ya Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kakak-kakak kelas 5 semuanya Terima kasih ya untuk teman-teman semua Yang sudah mengerjakan tugas kelas 5 pada pertemuan 1 Hari ini kita masuk ke pertemuan Nah sebelum masuk ke pertemuan 2 Yuk kita Review minggu lalu ya Kita telah belajar Microsoft Excel Nah pada Microsoft Excel Ada row and column Atau baris dan kolom Ingat-ingat ya teman-teman Baris dinyatakan dengan angka Kolom dinyatakan dengan huruf Dan juga ada sel Kalau sel B3 berarti Tekst tersebut ada di kolom B baris ketiga Paham Nah kemarin juga kita sudah belajar formula Jadi teman-teman harus ingat formula pada Microsoft Excel Harus pakai sama dengan Nah ini dia operator atau simbol-simbol yang biasa kita gunakan dalam Microsoft Excel Kemarin kita sudah belajar perkalian dan pengurangan Juga penjumlahan atau pakai sum ya Pakai summary atau sum tulisannya Kalau perkalian kita pakainya bintang Pengurangan pakainya min Penjumlahan pakainya plus Nah kemarin kita juga sudah belajar sum Sum atau sum Juga digunakan untuk menghitung keseluruhan jumlah nilai Dalam suatu range kolom Ataupun baris row Nah itu dia review sedikit dari pertemuan kita minggu lalu Kita masuk ke pertemuan minggu ini ya Kita akan belajar tentang border Jadi border biasa digunakan untuk mengatur bingkai atau garis luar dari sel Di dalam pekerjaan Microsoft Excel Penggunaan border tentunya sangat dibutuhkan Dan hampir setiap pekerjaan yang dilakukan di Microsoft Excel Menggunakan border Agar kita tidak pusing nih teman-teman Jadi dipakai garis Ini kan garisnya belum terlalu nyata ya Jadinya Itu namanya border Border ada di kanan Ada di atas nih Ada di atas Di tengah Maksud mudah Di tengah Terus disini ada pilihan border Dan banyak banget pilihan garisnya Mau di garis yang mana nih Bottom itu bawah Top itu atas Left itu kanan Right itu kiri All border itu semuanya berarti di kotakin di garis Selanjutnya hari ini selain belajar border Kita juga belajar fill color Dan di iconnya itu Ada kotak terus garis gitu Nah kalau fill color Ini nih seperti ember yang tumpah gitu Terus ada catnya Itu namanya fill color Nah fill color berfungsi untuk memberi warna pada sel Contohnya ketika kita memberi warna biru disini Diklik ini Disini akan otomatis berwarna biru Sama juga kalau kita klik orange Disini fill color nih orange Nanti selnya akan berwarna orange Gitu teman-teman Lanjut lagi Selain belajar fill color dan border Hari ini kita akan belajar tentang merge and center Merge and center Berfungsi untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu Contohnya seperti ini Ini ada sel-sel yang sudah di border ya Yang sudah di garis seperti ini Nah ini sebelum di merge Sesudah di merge Dia akan menjadi satu seperti ini Lihat tidak ada lagi kan garis-garisnya Nah itulah gunanya merge and center Nih seperti ini tulisannya ya Merge and center iconnya seperti ini Jangan lupa Karena nanti kalau ulangan pasti keluar Lanjut lagi Kita akan belajar format sel Digunakan untuk mengatur simbol wata uang Dan angka di belakang koma Disini format sel nih Ada bacaannya format sel Disini juga ada general number Currency Accounting Date Dan lain-lain Kalau misalnya 2 Berarti ada 2 angka di belakang koma Seperti itu ya teman-teman Lanjut lagi Pada currency Currency Kita menghitung Uangnya itu Kita ganti ya RP nya jadi rupiah Digantinya disini Simbol Kalau di klik Bisa diganti R Kita akan ada tugas nih Jadi teman-teman Stay tune Pada tutorial yang akan mudah berikan ya Jangan di skip teman-teman Dengarkan baik-baik ya Halo semua Lanjut lagi ya Bunda akan memberikan tutorial Bagaimana cara Memberikan border Memberikan warna Merch Dan juga Memasukkan Currency Atau nilai rupiah Nah disimak baik-baik ya Jangan di skip Biar paham Pertama Kita akan membuat border Seperti yang tadi Bunda bilang Border digunakan untuk membuat garis pada cell Di Microsoft Excel Tepatnya disini nih teman-teman Ini klik disini Border Pilih all border Tapi sebelum itu Teman-teman Di select dulu semua Seperti ini ya Hub Kayak gitu Terus kita Pilih border Dan pilih all border Artinya semuanya akan diberikan garis Nah Kayak gini Ya kan Semuanya sudah diberikan garis Lanjut Kita akan memberi warna Pada judul Di cell nya Nih Kita klik ini Di drag juga Ditekan dan tahan Seperti ini Kita seleksi Yang mana Yang mau kita Berikan warna Judulnya Kalau sudah Kita lepas Kliknya Lalu kita pilih Fill color ini nih Yang ada gambar embernya Terus ada catnya Kita pilih Lalu kita pilih Mau warna apa Teman-teman Bebas mau pilih warna apa Boleh yang menyala Boleh Kayak gini Sudah semua Kita lanjut ya Teman-teman juga bisa Perhatikan halaman 7 sampai 9 Jadi kalau ada yang Belum paham Bisa dibaca kembali Bukunya Nah lanjut Kita akan membuat Angka-angka ini Menjadi depannya Angka rupiah Oke deh lanjut ya Saat ini kita Akan mengubah Angka-angka ini Menjadi depannya Ada rupiahnya Caranya Tinggal di klik aja Di sini Diganti Member ya Kita klik Oke Kalau sudah Klik Karensi Pada pilihan Kategori Nah di sini Kategorinya kita ganti Di sini ada General Number Dan lain-lain Kita ganti yang Karensi Nah ini kan bukan rupiah Harusnya kan RP Nah kita ganti Di sini ada Kayak uang gitu Kayak uang Di sini kita klik Klik juga Di sini Simbolnya Kita ganti Rupiah Teman-teman Silahkan cari Di bawah Rupiah Oke deh Ketika udah dicari Ketemu nih RP Atau rupiah Di sini ada English Atau Indonesian Teman-teman Pilih yang Indonesian Aja Kita klik Rupiahnya Nah kita sesuaikan Dari sini Mau Desimalnya berapa Berapa angka Di belakang koma Dua aja ya Dua angka Di belakang koma Terus kalau sudah Kita klik Oke Nah dia akan Tiba-tiba Otomatis berubah Jadi rupiah Sampai situ Paham Paham dong ya Karena gampang banget Cuma klik di tab number ini Karena ini ada baca number ya Number Kita ganti ke currency Abis itu Di sini kita ganti More accounting format Lalu kita pilih Di sini simbol kita ganti Jadi RP Atau rupiah Dicari ya Ke bawah Abis ini paham Gampang banget kan Kalau sudah Tinggal di klik Kotak kecil ini Lalu teman-teman Garis ke bawah Nah jadi deh Ya kan Sama ini juga gitu caranya Sama klik ini Sellnya Klik general Currency Lalu di sini kita cari More accounting format Simbolnya diganti rupiah Terus seperti itu ya teman-teman Dicari nih Nah kita cari rupiah Nah bisa kan Tapi kalau ini Tidak bisa ditarik ke bawah ya teman-teman Kalau teman-teman tarik ke bawah Nanti nominalnya akan Rp2.000 semua Tuh kayak gitu Jadi untuk yang ini Tidak bisa ditarik ke bawah Harus dimasukkan satu-satu Ini bisa ditarik ke bawah Karena Rumusnya sama Ya kan Gitu Kalau ini harus manual Jadi satu-satu diganti Yuk kita coba Oke deh Kalau sudah jadikan rupiah semua Nanti hasilnya akan seperti ini ya teman-teman Ini untuk harga satuan Kalian bisa mau mengubahnya satu persatu Lanjut ya Kita akan mengubah di jumlah biaya Sama juga caranya seperti itu Silahkan dikerjakan Nah teman-teman beginilah ketika kalian sudah mengubah Dari yang awalnya tidak ada rupiahnya Menjadi ada rupiahnya Sampai sini paham Jadi kita sudah belajar tiga hal ya Yang pertama Ada border Ada fill color Dan juga mengubah Angka menjadi ada tulisan Mata uangnya rupiah Terakhir kita akan belajar tentang Merge and center Caranya Kita select dulu Sellnya Seperti ini Lalu di bagian atas tengah Ada bacaan Merge and center Kita klik Nah dia akan otomatis menjadi satu Dan posisinya di tengah Seperti itu ya teman-teman Nah ini terakhir nih Bunda contohin Kita klik Deselect Dan klik merge Selesai deh Teman-teman Sampai sini Teman-teman paham Kalau sudah Kita lanjut lagi ya Nah teman-teman Sudah menyimakkan materi Dan juga tutorial Yang Bunda berikan Saat ini Pada pertemuan kedua Kita ada tugas kegiatan nih Buatlah Seperti contoh Yang Bunda sudah ajarkan tadi Atau teman-teman Bisa juga dilihat Di halaman 7 Sampai 9 Setelah itu Hasilnya Dipotokan Atau Di video singkat saja Sekitar 10 detik Karena kalau lebih dari itu Filenya tidak akan terkirim Nah Nanti dikirimnya Bukan ke Whatsapp Bunda ya Tapi di link Yang akan Bunda berikan Kalau sudah selesai Layarnya Dipoto Lalu Dikirim ke link Yang Bunda berikan Oke Bukan ke Whatsapp ya teman-teman Terima kasih Untuk pertemuan hari ini Terima kasih juga Sudah menyimak Jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasi Agar kalian Tidak ketinggalan Video yang baru Sampai ketemu Minggu depan ya See you next week Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati